Halo guys, kembali bersama saya di channel Alen Skiesel kita kedatangan HP Vivo Y91 dengan kondisi LCD pecah atau tidak dapat anda saksikan sudah lepas ya dan tidak berfungsi lagi LCD nya dan custom minta LCD baru oke langsung aja kita eksekusi pertama kita akan mengeluarkan slot SIM card nya oke ini dia guys sudah mengeluarkan slot SIM card nya kemudian kita akan mencoba untuk membuka casing belakang nya ini dia guys kita mencoba untuk membuka casing belakang dari Vivo Y91 ini nah ini dia guys kemudian kita akan mencoba untuk ya membuka satu persatu bagunya ya guys ya ini dia guys satu persatu dibuka ya guys ya itu dia guys setelah bagunya sudah dibuka satu persatu dan kita lepaskan pelindung dari soket-soket soket LCD soket baterai dan juga ya soket setelah ya setelah semuanya sudah dipastikan soketnya sudah terlepas dan langsung saja kita copot baterai nya atau kita lepaskan baterai nya ya kemudian kita mencoba melepaskan baterai nya melepaskan LCD ya maksud saya LCD kali ini saya tidak menggunakan belum lagi ya karena LCD nya sudah mau copot ya harap dipastikan dulu ya kali ini saya melepaskan mesin nya dan dilepaskan juga kabel jaringan dan setelah itu kita mencoba melepaskan melekat atau membersihkan sisa-sisa lamp yang masih melekat di frame nya dan ini guys LCD baru masih ada di dalam kotak-kotak nya ya masih ada di dalam kotak dengan merek OGE Super ya itu dia mereknya OGE Super ya perlu diperhatikan dulu guys semua stiker yang masih menempel di LCD baru harap dilepaskan dulu ya atau di sobek maksud saya ya karena tidak bisa dilepaskan nanti kalau sudah bisa sudah dilepaskan LCD ya itu dia guys dilepaskan dulu stiker nya dan juga ada beberapa kertas yang masih menempel di belakang LCD itu ya soket LCD ya ini dari syarat dilepaskan karena tidak presisi nanti ketinggian dudukan LCD saat dipasang oke setelah itu kita mencoba untuk merapikan kabel flexbal soket nya dan kemudian kita mencoba memberikan lem pada frame nya ya dipergunakan seperlunya saja lem LCD ya kemudian kita pasang LCD sama frame nya dan sambil ditekan-tekan ya tujuannya ditekan-tekan disini supaya presisi supaya menyatuh dan setelah dipastikan sudah terpasang dengan benar dan langsung saja kita menggunakan bantuan karet untuk merekatkan LCD dengan frame nya ya kita menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menunggu pengaringan lem LCD ya guys video ini saya skip langsung ya supaya tidak memakan borasi waktu saya skip saja video ini kita menunggu sekitar 15 menit setelah 15 menit kita mencoba untuk melepaskan karet tadi satu per satu ya guys ya dilepaskan satu per satu kemudian kita mencoba untuk menyusun kembali smartphone yang sudah kita copot tadi pertama saya menyusun kembali bahan handphone mesin memasang maksud saya memasang mesin V4 S91 ya dan harap dipastikan juga dipasang soket dari kabel jaringan itu dia guys kemudian dipasang dipasang lagi soket soket penghubung dari papan cas soket LCD juga dipasang itu dia guys sudah dipasang oke dan terakhir dan terakhir kita mencoba ambil baterai dan langsung saja kita pasang ya ini dia guys dipasang baterainya ya ya itu dia sudah dipasang setelah dipastikan semuanya sudah terpasang dengan benar dan langsung saja dihubungkan atau ditekan tombol soket V4 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 kemudian kita pasang pelindung dari masinnya dan juga pelindung dari beberapa soket tadi ya ini dia guys ada berupa kawat atau kuningan setelah semuanya dipasang dengan benar dan langsung saja dipasang bau satu persatu ini dia guys satu persatu dipasang bau nya oke kita mencoba untuk menekan tombol on off kita ngecek apakah LCD nya masih bagus atau enggak dan ternyata ada logo V4 tadi ya kemudian terakhir kita mencoba lagi untuk memasang casing belakang dari V4 Y91 ini dan ini dia guys sudah masuk ke wallpaper dan terakhir lagi pemasangan slot sim card nya ini dia guys dipasang slot sim card nya oke dan dan ternyata handphone TV91 ini LCD nya sudah normal ya dipasang slot sim card nya ya kita mencoba membuka pola nya dulu ya ini dia pola nya guys kebetulan custom saya sudah memberikan pola oke ini dia sudah masuk ke menu berikutnya oke guys kita mencoba untuk ngetes apakah tox cream nya sudah normal atau enggak dan ternyata sudah normal oke dan akhirnya tutorial dari Alinsky Cell salam teknisi nias ya terima kasih